Jumpa lagi di mata kuliah pemograman web bersama kami di STP Terpadu Nurul Fikri Program Studi Sisi Informasi dan Teknik Informatika Bersama saya, Syirajul Munir Akan menemani Anda belajar pemograman web Mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework Baik Jumpa lagi di mata kuliah pemograman web Untuk semester ini kita masuk ke materi pemograman web Dengan materinya nanti server-side programming Setelah belajar HTML, CSS, JavaScript, Responsive Web Design Di pemograman web 1, di pemograman web 2 ini kita masuk ke dalam materi server-side programming Kamu hilang, tidak ada Mariam, gimana? Sudah siap? Mariam Hasnah, Sami? Halo, halo? Ya, Pak Oke, siap Oke ya, baik Kita mulai aja ya untuk materi hari ini Oke, sudah harapannya sudah masuk ke sini semua nih Masih 97 Oke, pengantar server-side programming Jadi kita akan belajar bahasa pemograman di sisi server Server-side Di sisi server ya Jadi ada client-side Client-side sebuahnya HTML Di sisi client Ini di sisi server Jadi ada dua pendekatan, ada client, ada server Di sisi client itu HTML, CSS, JavaScript itu client Ya, walaupun sekarang JavaScript sudah bisa server-side programming Dulu belum tuh Tapi sekarang sudah bisa server-side programming Dan arahnya ke depan adalah ke sana Javascript yang leading Oke, jadi ada isinya client dan server Jadi ada client, ada server Di sini ya Jadi ada komputer kliennya itu komputer kita sesungguhnya Jadi kalau kalian mengakses LNA Sistem e-learningnya Nurul Fikri Itu adalah sebagai client Nah, LNA sendiri adanya di sana di server di internet Gitu ya Itu namanya server-side Nah, kalau loading HTML, CSS itu bisa di client ya Kukup browser, nggak perlu install SAM Nggak perlu install Apache Jadi sudah bisa mengakses Tapi sekarang harus pakai Apache Jadi nanti mengaksesnya harus localhost nanti Nggak bisa file open lagi ya Oke Untuk mengakses server-side kita butuh protokol Protokol itu adalah bagaimana berkomunikasi Antara komputer satu dengan komputer lain Dalam suatu jaringan Jadi harus sama bahasanya Ibarat kata kalau kita berbicara dengan lawan Atau orang lain gitu ya Lawan bicara kita ya Harus paham Kalau dengan kemuluan teman kita orang Apa namanya Orang padang misalkan ya Bahasanya misalkan padang misalkan Atau ketemu orang Jawa ya Jawa orang Inggris dengan bahasa Inggris Nah ini bahasa komunikasi komputernya namanya Via internet namanya HTTP Hypertext Transfer Protocol Itu suatu protokol network yang digunakan Untuk aplikasi web ya Untuk bertukar informasi Itu namanya HTTP Hypertext Transfer Protocol Itu ya Nah karakteristik dari HTTP adalah Client Server Dibagi dua Ada client ada server Jadi nanti disini ada software untuk client Ada software untuk server Contoh software untuk client adalah Ya tadi browser aja cukup Untuk OS tentu ya Sistem operasi ya Linux, Windows Misalkan Mac misalkan itu sistem operasi Terus diinstal Clientnya ya Pake browser misalkan Firefox, Chrome, Opera dan seterusnya Ya itu client Di sisi server nanti ada namanya Aplikasi server Contohnya adalah Apache Web Server SAMPP itu adalah aplikasi Server Site Programming Ya Jadi yang kalian install di Di komputernya masing Nanti SAM Itu adalah aplikasi server Ya Jadi ada Client Ada server Ya Contohnya software nya ya Apache Kemudian PHP Ya itu juga di aplikasi yang ada di Server Site Programming Ya Nah nanti ada request dan respon Setiap kita meminta data Kita harus request dulu Nah nanti akan di respon oleh Server Site Programming Kalau kita login ke LinkedIn misalkan Atau login ke IG Instagram Ya kita harus Masuk dulu kan dengan username dan password Atau LNA deh LNA ya Atau AIS tadi ya Kita masukin username dan password Nah nanti berarti kita nge-request tuh Nge-request ke server Nanti server akan menjawab Dengan mengirim respon Nah responnya adalah berupa Halaman web yang akan ditampilkan Ketika kita login Atau URL nya tadi ya Akan dimunculkan Misalkan form login gitu ya Nanti masukkan username dan password Nanti akan dibalas oleh server Halaman landing page nya Apa misalkan gitu ya Nah itu ada request Ada respon Nah kemudian ada lagi session list Session list artinya Ada masanya Ada sesinya Ada idle nya Jadi kalau kita mengakses web Berarti nanti Otomatis kalau di settingan konfigurasinya Misalkan 20 menit tidak ngapa-ngapain Atau idle Maka otomatis kita ditendang Atau lockout Jadi harus login lagi gitu ya Kalau di LNA seperti itu Kalau gak salah ya Misalkan kita login Kemudian kita ke belakang Entah kelupaan Baik lagi komputer Gak bisa harus login ulang lagi Nah itu berarti sessionnya sudah habis Jadi session itu adalah masa Waktu ketika user mengunjungi web Mulai dari T0 T0 itu dari mulai Dia masuk ya Misalkan login Sampai dengan Lockout misalkan Nah nanti sessionnya bisa kita atur Bisa sessionnya kita hapus Ketika lockout Misalkan Atau kita bikin script Untuk otomatisasi Bahwa nanti kalau 20 menit Tidak ngapa-ngapain Dia akan lockout Ya ini juga Jadi perhatian buat kalian Kalau kalian mengakses internet di ruang publik Ya contohnya di warnet Warnet masih ada gak ya Pokoknya di ruang publik ya Di ruang publik misalkan Di cafe ya Di cafe Atau di ruang publik ya Komputer publik ya Misalkan di Di pameran ya Ada komputer bebas Dipakai disitu ya Kita pakai username Terus password Masuk ke login gmail misalkan Nah jangan lupa lockout Kalau gak lockout Nanti dicuri Gmailnya Diubah passwordnya Makanya Jangan ceroboh gitu ya Demikian juga Kalau meminjamkan komputer Ke teman Ya Kalau temannya sudah dipercaya Gak apa-apa Tapi kalau orang lain Yang baru ya Lockout-lockout dulu Nah itu ya nanti ya Karena nanti ada sesinya disitu Ya untuk menjaga keamanan Gitu ya Makanya ada Two-factor autentikasi ya Kalau sekarang saya Kalau mau Buka handphone Eh buka browser Mau masuk email Nanti saya selalu Nanti kirim Autentikasinya Ke handphone Ini benar gak Yang mengakses Komputer saya Adalah orang yang Emang benar Gitu kan Nah nanti di Okekan baru kebuka Nah itu buat keamanan Ya karena nanti Masalah data Ya Data kita nanti Bagaimana Jangan sampai dicuri Gitu ya Pernah dulu Pernah Teman punya emailnya Cakep banget emailnya Nama emailnya bagus Gitu ya Harun apa gitu Gmail.com Gitu ya Nah tiba-tiba gak bisa Emailnya dibajak Gitu ya Mungkin dia Terlupa di suatu tempat Dia Dibajak ya Emailnya diambil Gitu ya Ya jadi hati-hati ya Ketika mengakses ruang publik Ya tadi ya Faktor sessionless tadi ya Nah jadi Kalau dalam Pengembangan aplikasi web Nanti ada istilahnya Full stack web development Ya ada front end Ada back end Nah di bagian front end Kita sudah belajar nih Semesta 1 HTML CSS JavaScript Responsive design Semester 2 Dilanjutkan nih Untuk front end Apa belajarnya UI UX User experience Ya User interface User experience Kalau gak salah Bu Tiffany ya Mata ini ya Nah itu belajar front end Bagaimana mendesain UI dan UX Apalagi di Literasi digital Kalian sudah belajar nih Di semester kemarin ya Kalau gak salah Design ya Sudah belajar design tuh Ya di literasi Sudah ada bekal Buat bagaimana Membuat halaman web Yang bagus Ya ini ada Namanya front end Ada juga back end Nah back end itu Nanti berarti Harus belajar Satu minimal Satu bahasa Pemograman server set Dan satu database Nah di semester 2 ini Kalian belajar Bahasa pemograman PHP Walaupun pakai Python bisa Ya pakai Python bisa Tapi Yang lebih simple Yang common Untuk pemula tuh Belajarnya pakai PHP Nah nanti ada juga ASB.net Ya berbasis Windows Nanti servernya Apa C nya Bukan pakai apa C Pakai IIS Ada juga Java Nah Java Ini biasanya saya pakai ini Java ya Nah sekarang yang sudah JavaScript sudah ada di server site Oke dengan adanya Node.js Nah dan nanti ada Banyak Beragam ya Bahasa JavaScript Di situ Ya Premuk-premuk JavaScript Yang nanti kalian bisa pelajari Mungkin di Semester Berapa Program back end Semester ini juga Kalau nggak salah ya Kalau nggak tahu Saya lupa ya Nah disini Nanti belajar database Jadi padat nih semester 2 Kalian nih ya Belajar Server-server programming Web 2 Belajar tampilannya UIUX Belajar database nya Nah jadi benar-benar nih Krusial nih di semester 2 Benar-benar kalian Menyerap ilmu disini Untuk bekal nanti Kesanannya lebih gampang lagi Untuk mencari pekerjaan ya Kalau di bidang IT Utamanya di Programming Nah nanti bahasa Database nya Kita belajar SQL aja Nah SQL ini universal Nanti bisa pakai database Apapun Yang penting belajar Paham SQL nya nanti ya Untuk ke data sain juga Sekarang sudah ada SQL juga ya Big data dan seterusnya Nah ini belajar SQL Structure query language Nah nanti pakai apa Pakai MySQL aja nanti ya Nanti Nggak tahu nih Dosennya siapa ya Untuk basis data Mungkin Pak Edo Nanti ya Oke jadi adalah Kalau bisa dua-duanya Disebut dengan Full stack web development Jadi Baiknya sih dibagi Ada yang Jago design Nah fokus kesini Tapi kalau yang ingin Di server side programming Bisa kesini ya Atau Bisa dua-duanya Biasanya Bisa dua-duanya nih Orang Lulusan Teknik informatika Oke Arsitektur Lapisan aplikasi Jadi Mungkin sedikit Knowledge ya Bahwa aplikasi itu Dibagi Arsitekturnya Ada yang One tier One tier itu berarti Computer Server Database Dan klien Itu jadi satu Nah contohnya itu Komputer kalian Komputer kalian itu Ada browser Firefox Ada juga Apa namanya Sang Itu jadi satu Nah itu namanya One tier Satu Komputer cukup Bisa buat praktikum Buat nomba-nomba Bisa ya Nah kemudian Mulai di buat Pecah menjadi dua nih Database tier Database nya Dipisah Gitu ya Dalam artian Secara fisik Komputernya juga dipisah Dua Gitu ya Meskipun bisa juga Nanti dipisahnya Secara logikal Misalkan Pakai apa ya Pakai Apa namanya Virtual ya Virtual Jadi Linux virtual Misalkan ya Di komputer yang sama Tapi bisa Seolah-olah komputer yang berbeda Nah itu nanti Kalau anak jaringan Itu belajarannya kesana Nah disini Ada Klien Sudah mulai dipisah ini Database nya dipisah Nah ini Two tier Tapi logiknya Kliennya Masih dijadikan satu Gitu ya Nah kemudian Di 3 tier Nah 3 tier sudah dipisahkan nih Logiknya juga dipisahkan disini Jadi komputernya nanti Ada tiga Klien Buku browser aja Nah ini logiknya disini Aplikasi bisnis disini Mungkin Apache server disini ya Jadi sesungguhnya Yang ada di sum Itu bisa dipisah Menjadi tiga Lapisan Bahkan empat nanti ya Kalau ada Logik kita hanya lagi ya Nah ini namanya Three tier application Jadi ada database tier Ada bisnis logik Ada klien Oh dipisah-pisah pak Jadi ribet pak Nah justru ini Untuk memudahkan nanti Sesungguhnya Jadi kalau nanti Sudah jadi production Diakses ribuan orang Tiba-tiba database nya mati Atau tiba-tiba Bisnis logiknya mati Misalkan ya Maka nanti bisa di failover Digantikan dengan sistem yang ada Misalkan database nya ada backup nya Ya kalau rusak misalkan Kena apa Misalkan ya Nah nanti diganti dengan yang backup nya Jadi gampang nih Karena di Maintain nya juga jadi mudah nanti Karena terisolir di masing-masing Apa namanya Bisnis proses Nah ini ya Ada Ada one tier Two tier Three tier Three tier Ya Oke Nah nanti ada presentation layer Ada application layer Data layer Jadi presentation itu UI UX nanti Jadi fokusnya itu tampilan nanti ya Bagaimana mendesain antarmuka yang baik Ya Nah ini berbekal dengan Javascript HTML CSS Dan juga Nanti Belajar dari desain di literasi Ya itu bisa jadi bekal juga Buat kalian nanti ya Bagaimana Membuat suatu Desain web gitu ya Sudah belajar ya Di semester satu Kemudian ada application layer Di sini Logika bisnisnya Kemudian ada database layer Untuk menyimpan database nya Ya Jadi ada User interface Ada business logic Ada database Nah ini tiga mata kuliah ini Kalian dapat semester ini User interface Berarti mata kuliahnya UI dan UX Itu ya Sudah dapat kan Lagi belajar kan Business logic Nah ini Lagi belajar sekarang nih Apa namanya Web programming 2 Database Lagi belajar juga di Basis data 1 Gitu ya Jadi memang Full nih Semasa 2 Ini kalian penuh dengan Materi inti ya Di perkuliahan di Jurusan teknik informatika Gitu ya Kemudian apa Setelah Ini tadi ya Ini Roadmap nya Setelah belajar CSS javascript Kalian Sudah bisa nih Salah satu Framework HTML CSS Yaitu bootstrap Ya Nah nanti baru kita Berlangkah ke Server set language Yaitu PHP Kita belajar sekarang Ambil aja satu ya Jangan semuanya Kemudian nanti Bisa juga Nanti Pemograman back end Semester berapa Belum ya Belum belajar ya Belum belajar harus Saya sih ya Halo Sudah ada yang ambil Belum ya Semester Oh belum Semester 4 Kalian masih semester 2 ya Oke Nah nanti javascript Ada react.js Angular Vue.js Nanti bisa kalian Pelajari Ya Database Nanti bisa pakai MySQL Atau Postgres Juga mungkin Diperkenalkan nanti ya Di basis data Ya basis data itu 4SKS Gitu ya Kalau salah ya Nah ini MongoDB ini Database Untuk NoSQL Untuk Big Data Nah jadi Ini ya Yang server-server programming Yang perlu kalian Ketahui PHP Bukan yang terbaik Tapi menurut saya Tapi ini tetap Solid Ya karena semua Aplikasi sekarang Banyak pakai PHP Ya Tapi nanti Di combine dengan Framework Di combine dengan Apa namanya Back end nya Ya jadi Lebih powerful juga Nanti ya Ada lagi .js Baru ya Powerful Dan menarik Untuk dipelajari Ini kalau kalian nanti Mahasiswa-mahasiswa saya Ada yang tugas akhir Ya Sudah pakai Framework-framework JavaScript Seperti Flutter Kemudian ada React.js juga Ya bikin Tugas akhirnya Nanti kalau yang mau Ruby on real Ya ini Jarang ya Ruby on real Ini Bukalapak dulu Ya Awal-awalnya Di kembangkan pakai Ruby Python Nah ini Python juga sedang berkembang Karena eranya data science Eranya AI Artificial intelligence Semua pakai Python Riset-riset pakai Python Saya Pakai Java sesungguhnya Tapi sudah Beralih ke Python Karena riset saya Menggunakan Machine Learning Menggunakan Deep Learning Nah itu nanti Kalau Setelah itu Nanti Kalian bisa kami Untuk belajar Ke data science Itu pakai Python Kuliah S2 S3 itu Kalau mau dipakai Python Rata-rata Karena buat riset Buat penelitian Kemudian ada Java Nah ini juga Konsep Project Orient Penelitian kuat Java ini sangat Mature Platformnya Kemudian ada juga ASP.net C Ini juga mulai jarang Programmernya Jadi kemungkinan Ada dua pilihan Atau tiga ya Tadi ada Yang ke Python Ada yang ke Java Ada satu lagi Yang PHP Satu lagi ke yang React Ini ya JS Untuk ini Fokus dulu aja Ke PHP Tapi jangan di PHP Ini ya Nah ini kalau Lihat top Programming language Python itu Nomor satu PHP nomor enam Di sini ya Si Java Ini yang banyak Digunakan Ini tahun 2018 Silahkan cek lagi Di spectrum IEEE Jangan-jangan Sudah hilang tuh ya PHP-nya ya Nanti bisa di cek Untuk database-nya Kita pakai MySQL Nanti Untuk Mata kuliah Big Data Nanti belajar MySQL Semester lima Mungkin ya Nah ini Pilih salah satu Fokusnya Kita belajar PHP dan MySQL Nanti kalau Big Data Atau Ini kita pakai Node.js Atau ODB nanti ya Oke ya Nah nanti JavaScript framework-nya Ada apa sih Pak Nanti pakai framework-nya Apa nih Kita pakai yang Laravel aja Kalau mulai Angkatan kalian Saya pakai Laravel Biasanya saya pakai CI Nah ini belum saya ganti nih Harusnya di highlight Itu Laravel ya Kenapa Karena memang Tuntutan Tuntutan di era sekarang Framework yang terkenal di Indonesia Utamanya itu adalah Fair Tapi dari 3 framework ini Saya yang paling suka Y2 ini Y2 ini simple Agak kaku ya Coding-nya Tapi Ini Contohnya Aplikasi yang AIS Aplikasi AIS Akademik Information System Ini bikinnya pakai Y2 Saya yang mendesain Dengan programmer Intinya Pak Edo Riansah Yang lagi Mengembangkan Fitur-fiturnya Nah Y2 Tapi Pakai Laravel Sekarang Kenet Banyak Pakai Laravel Nanti Alpun alumi-alumni Itu proyek-proyeknya Saya lihat Banyak Laravel Y jarang CI Itu hampir Pula CI Sudah 4 Sekarang Ternyata CI 4 Milip Laravel Ya udah Belajar Laravel Aja Oke Nanti ada Ruby on Reel Di sini Kalau javascript Ada Ini spring Saya juga Pakai spring Beberapa framework Saya itu pakai Spring Dan JSF Untuk Proyek-proyek Saya Di beberapa Perusahaan Dan Kementerian Pakai spring Dan juga pakai Python Pakai jenggo Beberapa Sedang saya Kerjakan Tahun lalu Ini pakai Java spring Dan jenggo Nah ini Beberapa Pilihan Nah ini Bagaimana Untuk Biar paham Nanti di Set-set programming Maka harus Paham OOP Object-oriented Programming Jadi di semester ini Akan belajar Object-object-oriented Programming Dengan OOP Kita akan Nanti Memahami Konsep Model View Dan Controller Membagi Suatu Arsitektur Aplikasi Menjadi Model Untuk Menyimpan data Mapping ke data Dan view Untuk tampilan Controller Yang menyembahani Antara model Dengan view Yang mengkomunikasikan Antara view Dengan model Antara user Dengan Data Bagaimana Merespon Nanti Lewat Controller MVC Nanti berkembang Konsep MVC Ada MVV Dan seterusnya Nanti ada Konsep routing Kita belajar routing Kemudian bagaimana Koneksi ke database Lewat Laravel Database mapping Kemudian ada Fungsi-fungsi Bantuan Nanti Namanya helper Nanti diterapkan Di Laravelnya Kemudian adalah Data binding Yang bagaimana Binding data Dari model Ke database Dan bagaimana Tampilannya nanti UI-nya yang baik Kita pakai tempel admin LTE Kemarin kan Itu nanti Kita bisa terapkan Di Laravel Nanti Silahkan dulu Ada pertanyaan dulu Untuk Awalan dulu Jangan lupa ya Subscribe Like and share Videonya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax